Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Mr. Dennis Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana yaitu mengenai masalah speaker Entah speaker musik atau speaker telpon Jika suara speaker handphone teman-teman terasa sember atau cempreng lah ya suaranya agak geresek gitu Entah suara speaker musik, entah suara speaker telpon atau receiver Nah, kira-kira solusinya itu seperti apa sih? Yuk, simak video berikut Oke, sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa ya teman-teman dukung channelnya Mr. Dennis dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Dennis Oke, akan saya sedikit jelaskan ya teman-teman Kenapa sih kok suara speaker musiknya yang di sini, yang di bawah kerasanya itu kecil kalau enggak geresek atau sember kayak gitu ya kalau enggak suara yang di sini, yang di telinga atau receiver ketika teman-teman sedang melakukan panggilan itu suaranya kecil banget itu biasanya sih ya kebanyakan itu saya jung dulu ya nah itu kebanyakan di lubang sini nih teman-teman bisa lihat di lubang receiver sini yang titik-titik kecil-kecil itu teman-teman bisa perhatikan itu biasanya dia kesumbat kotoran atau debu bisa juga karena cairan begitu pun sama halnya yang di speaker musik bagian bawah sini teman-teman perhatikan terlebih dahulu jika apa namanya, lubang-lubangnya ketutup kayak debu-debu gitu ya kotoran nah itu bisa dipastikan penyebabnya adalah si lubang filternya, saringannya itu kesumbat atau ketutup debu atau enggak cairan nah solusinya itu seperti apa gampang saja sebentar saya ambilkan dulu terlebih dahulu alat-alatnya ya oke ini dia pekakas saya jadi alatnya itu sederhana banget teman-teman mungkin di rumah teman-teman juga ada ya biasanya sih adanya di kamar mandi aduh ini dia saya coba cari alatnya seperti apa nah ini dia ya sikat gigi dengan bulu yang halus jadi enggak perlu alat-alat yang kayak sejenis gini ya enggak perlu kayak apa namanya penyedot timah nih kayak gini enggak perlu kayak apa lagi nih solder wick ini enggak perlu ya jadi cuman teman-teman cukup menggunakan saya taruh dulu nah teman-teman cukup menggunakan ini dia sikat gigi menggunakan sikat gigi yang bulunya ini halus ya bukan yang kasar atau yang gede-gede gitu ya jadi teman-teman tinggal disikat aja dibersihin di lubang filternya disini nih kayak gini dibersihin aja ya biasanya dia banyak debu-duunya disikat aja di tekan-tekan di tekan-tekan gini ya kayak gini sampai bersih dan nanti sama teman-teman tinggal dites lalu yang bagian bawah juga sama jika si lubang-lubang ini ketutup debu atau cairan teman-teman sama tinggal membersihkannya menggunakan sikat ini sikat gigi yang bulunya halus kayak gini di apa di gosok-gosok aja lalu tinggal dites ya sama teman-teman suaranya udah normal apa belum nah mungkin teman-teman bisa memahami untuk tutorial video kali ini mungkin jika emang ada yang kurang jelas atau penyampaiannya kurang boleh ditanyain di komen di kolom komentar ya teman-teman mudah-mudahan apa namanya masalah teman-teman yang suaranya sember atau speakernya sember bisa teratasi dengan melihat video tutorial ini jadi gak perlu dibawa ke kontor lagi mungkin cukup sekian video tutorial kali ini ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye